Intro Perbaiki jalan desa sepanjang 650 meter bisa memberi manfaat luar biasa bagi warga desa Siwalan, kecamatan Panceng Kresik. Dengan perbaikan jalan hingga lebar 6 meter, para petani tidak kesulitan mengangkut hasil panen. Keluhan para petani selama ini adalah akses jalan yang sempit, membuat petani harus kerja ekstra keras mengangkut hasil panen. Akibat jalan sempit, mobil tidak bisa masuk hingga ke area pertanian. Akibatnya, petani harus mengangkut hasil panen dengan sepeda motor. Sekretaris Kecamatan Panceng Yono menegaskan, Pembangunan jalan sepanjang 650 meter dan lebar 6 meter bisa meningkatkan perekonomian pertanian. Dengan kondisi jalan yang bagus, mobil bisa masuk ke lahan pertanian warga, sehingga bisa memperlancar angkutan hasil panen. Pak Sekiam, bisa dijelaskan ini pembangunan jalan ini, Pak. Berapa panjangnya, Pak? Jadi pembangunan jalan ini panjangnya 650 meter x 6 meter. Jadi ini jadi jalan poros yang menghubungkan beberapa desa. Dari Siwalan bisa ke Serah, bisa ke Sirawiti, bisa ke Sukodono. Dan ini sangat bermanfaat untuk roda perekonomian. Jadi nanti panen itu langsung bisa diangkut dengan mobil. Jadi akan mempermudah masyarakat menjual hasil panennya. Dulu seperti apa, Pak? Dulu masih tanah. Jadi sebelum di pemadatan ini, tanah. Jadi kalau musim hujan, tidak bisa dilewati. Jadi dengan adanya ini, sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat, khususnya daerah Kecamatan Panceng, Desa Siwalan. Harapannya, Pak? Harapannya dengan kegiatan TMMMD ini, kami dari pihak kecamatan berharap banyak kegiatan ini bisa berlanjut tiap tahun. Dan ini akan meningkatkan kerjasama antara TNI dan masyarakat. Selama ini, kondisi jalan yang cukup sempit, jalan hanya bisa dilalui dengan kendaraan sepeda motor dan sepeda angin. Jadi, petani bekerja ekstra keras saat musim panen. Para petani mengangkut hasil panen dengan sepeda motor atau sepeda angin. Selain itu, hasil panen baru diangkut dengan mobil. Kondisi ini membuat biaya ekonomi menjadi tinggi.